ada ustaz salafi tapi suka mentahdir tv roja dan tv sunnah lainnya sebenarnya itu ustaz salafi atau bukan? ini salafi gak beres jangan diikuti orang salafi seperti ini salafi macam-macam ada salafi tukang gibah ada salafi yang baik ada salafi yang tukang tahdir ada salafi kurang kerjaan seperti salafi ini ya khiru alhamdulillah banyak tv sunnah berdakwai dia jelek-jelekin terus dia dakwahnya apa? tidak ada yang luput dari kesalahan kita kalau mau cek kesalahan dia mungkin lebih banyak tapi kita ngapain ngurusin kesalahan orang? saya banyak salah kalau mau dicek saya banyak salah tv roja kalau mau diperateli banyak kesalahannya tapi apakah begitu caranya ada setiap salah kemudian kita apa kesalahannya? paling kesalahannya gak kelihatan samar-samar ya itu berarti gak ada ya bahlul menggambarkan kepada orang itu ada gini subhanallah ya ini para ulama datang Syekh Abdul Razak datang kemudian para masyekh Madinah juga datang mengisi pengajian ya terus ya kalau ada salah apa? salahnya sampaikan kalau ternyata perkara yang pasti salah ya segera insyaAllah saya rasa oh salafi yang terwajah akan berubah menjadi memperbaiki diri tapi kalau ternyata perselisian masalah khilafiah yang bisa jadi dia yang salah kemudian dia memaksakan diri ngapain kita dengan orang seperti ini? ini orang kurang kerjaan ya akhirnya sekarang kita hadapi banyak permasalahan dalam da'wah ada orang liberal ya ada orang kafir banyak sekali yang menyebarkan syubahatnya banyak orang ateis ya banyak bidah-bidah masih banyak bidah akhidah masih banyak orang sufi-sufi yang tersesat kemudian kita sibuk ngurusin seperti masalah ini saya nasihati antum dapat ada usaf seperti ini jangan hadir di majelisnya meskipun dia salafi kita bilang salafi kurang kerjaan faham? tinggalkan dia kalau antum duduk dengan orang seperti ini mulut antum jadi kotor ghibah antum tidak pernah tabayun tidak pernah crosscheck njilat-jilatkan ustaz yang lain ente mampu sehari kiamat betapa banyak mereka tuduhkan kepada saya bohong demi Allah dan betapa banyak orang datang ke saya minta maaf mereka tuduh dengan tuduhan tapi ngapain saya ngurusin sudah biarin aja lah kalau ada orang gila jangan ikut gila biarin dia gila sendiri ini sekarang saya sudah terpengaruh kegilaannya oleh karenanya ada orang seperti ini tutup jangan datang ke pengajiannya ustaz dia salafi ya salafi kurang kerjaan sudah tutup masih banyak saya mau ngaji ente saja fikir tohara belum selesai fikir sholat belum selesai fikir nikah belum selesai apalagi fikir poligami belum selesai terus mau bicara masalah gitu ngapain akidah wasitia belum tamat apakah ustaz kita tidak belajar ustaz raja tidak belajar belajar ada yang belajar di yaman ada yang belajar di madina kalau mereka punya salah semua orang punya salah tapi salahnya apa dulu apakah benar-benar perkara yang benar-benar salah itu perkara persilisian bisa jadi dia yang salah bukan kita yang salah kalau kita memperateli kesalahan dia mungkin banyak cuma kita gak mau kurang kerjaan seperti dia paham dan antum jangan tanya-tanya gini lagi ya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati